Penganiayaan terhadap guru kembali terjadi, kali ini menimpa seorang guru SMK di Makassar, Sulawesi Selatan. Sang guru menjadi korban pemukulan orang tua siswa lantaran sang guru menegur siswanya yang tidak membawa alat praktek sekolah. Beginilah kondisi Dahrul, salah satu guru mata pelajaran arsitektur di sekolah, di salah satu sekolah menengah kejuruan di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dahrul mendapat tamparan dari orang tua siswanya yang tidak terima anaknya dipukul oleh sang guru. Kejadian ini berawal saat Dahrul menegur sang murid berinisial MA, lantaran tidak membawa alat gambar saat mata pelajaran berlangsung. Dahrul mengaku MA mengeluarkan kata-kata kasar sehingga ia memukul muridnya. Beberapa waktu selang kemudian MA menghubungi ayahnya hingga akhirnya terjadi pemukulan antar orang tua murid dan guru. Kasus pemukulan ini sedang ditangani aparat Polsek Tamalate, Makassar untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.